Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI menandatangani nota kesepahaman bersama Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta guna memperkuat kerjasama akademik. Acara penandatanganan MOU di kampus UIN ini turut dihadiri para akademisi dan juga para pakar pendidik. Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosentius Samsul mengungkapkan penandatanganan MOU ini berkaitan dengan urgensi perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Bantuan pemikiran, apalagi misalnya erut tentang penyelenggaraan haji dan umroh kan sangat relevan dengan UIN ya. Saya yakin banyak pemikir-pemikir yang baik di sini. Sebagai penguat kerjasama, penguat jadi komitmen kan kalau banyak kami membutuhkan resursus SDM kita ambil dari sini. Tapi juga bisa mereka akan melakukan riset, mereka menyuangkan pemikiran-pemikiran dari UIN dalam kebijakan yang diambil di DPR. Pelaksana harian Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Setjen DPR RI, Ari Mulyanta Ginting berpendapat, penandatanganan MOU ini adalah langkah penting mencari solusi regulasi yang dapat mengatasi permasalahan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Ada beberapa poin khususnya dari FGD tadi yang kita hasilkan. Pertama terkait dengan permasalahan bahwa memang dari penyelenggaraan haji selama ini ada beberapa permasalahan yang kita simpan yang perlu dilakukan revisi dalam undang-undangnya. Pertama kita lihat kuota. Dari Jakarta, Temir Yansah, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!